Mesra sekali dengan bupati, misalnya dengan disulutin rokoknya oleh bupati, misalnya seperti itu. Aneh bagi saya, kamu kan seharusnya yang bertugas untuk mengkritik dia, mengoreksi dia, mengintrupsi kebijakan-kebijakan dia. Tetapi di sini malah yang terjadi, loh kok begitu? Itu di kepala saya nggak masuk. Tetapi bisa saja, itu kan cuma, anggaplah, itu bisa saja sebatas foto saja. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi misalnya ya, saya tidak kenal ke kamu bang, kita duduk bersama, tiba-tiba saya nyalakan kore. Bisa saja, artinya. Mudah-mudahan cuma sebatas foto saja. Atau nggak apa-apa lah, mungkin akrab, tapi itu tidak mengurangi daya kritis dia terhadap para pemangku kebijakan. Tapi memang ada juga yang terjerumus, misalnya. Misalnya, saya dekat dengan kamu bang ya, kamu jadi bupati misalnya. Saya justru ingin mengambil keuntungan bang, ayolah kasih saya jabatan. Istilahnya itu politik jilat pantat, seperti itu. Itu seperti itu, dan itu tidak baik bagi saya. Bagi seorang mahasiswa itu menurutku nggak baik. Tetapi itu terjadi. Artinya ada memang yang mahasiswa-mahasiswa yang memanfaatkan itu, dan itu menjadi budaya. Karena teori yang mereka pakai, prinsip yang mereka pakai, barang siapa yang dekat, dia yang dapat begitu. Iya, sama kayak mahasiswa dengan dosen kan begitu. Iya, jadi ketika kemudian itu menjadi, anggaplah, sesuatu yang diadopsi. Euforia mereka. Makanya ketika rekrutmen organisasi di kampus, banyak mereka yang memasangkan dirinya, foto mereka, dengan pejabat-pejabat untuk merayu. Saat itulah terjadi kaderisasi-kaderisasi untuk tadi apa, aktivis yang jilat pantat begitu ya. Politik jilat pantat. Politik yang jilat pantat. Padahal, memang pada semestinya, itu tidak terjadi memang. Ya, kenyatanya memang di lapangan seperti itu. Idealnya mungkin seperti yang kubayangkan, tapi kenyatanya ya namanya aja manusia kan bermacam-macam. Hidup ini penuh, ya mau gimana lagi gitu kan. Betul, betul. Sudah seperti itu. Ya, itu juga, itu kan namanya modal sosial ya. Kalau dalam teorinya Pie Bourjo gitu kan. Modal sosial, orang foto-foto dengan bupati, meskipun sebenarnya dia cuma sekedar foto, sebenarnya nggak akrab dia dengan bupati. Tetapi untuk menciptakan dirinya gitu kan, dia harus di Instagram atau di Facebook, dia harus memanfaatkan itu. Oh, ternyata jaringannya bupati gitu misalnya. Betul, betul. Jaringannya anggota DPRD. Namanya aja, dan itu saya pikir ya itu, tidak sesuai dengan maruah dia sebagai seorang aktivis yang ideal gitu. Idealnya kan begitu, tetapi kenyatanya kan tidak begitu. Berarti emang banyak yang tidak mempersoalkan apakah saya aktivis ideal atau tidak begitu. Nah, persoalannya begitu. Ya, seperti ini saya juga banyak cerita dari teman-teman HMI, PMII, dan sebagainya. Kayak gitu kan, banyak misalnya demo-demo yang terjadi, ujung-ujungnya nggak jelas. Jadi nggak ada permasalahannya. Pasti di dalamnya ada transaksi. Transaksional begitu. Jadi, sesuatu yang awal mula dikritik, hanya untuk membuka pintu agar terjadi transaksi. Ya, itu banyak sekali mungkin. Iya. Mungkin banyak ya. Jadi, nggak jelas ending dari drama demo yang sangat dramatis itu. Berarti memang dunia aktivis yang ideal, gitu kan. Kalau kekritikan ditukar transaksi, gitu. Berarti memang tidak ada sama sekali, gitu. Jadi, artinya kalau memang benar-benar terjadi, karena aksi demonstrasi itu kan dilindungi undang-undang, gitu ya. Hak menyatakan pendapat, aspirasi, dan seterusnya. Biasanya mereka yang turun untuk aksi demonstrasi, itu mereka yang punya data. Ya. Juga pandai berorasi, gitu. Mereka juga jadi panutan. Nah, ketika kemudian di saat itu jadi panutan, gitu kan, justru di sisi lain pasca itu dia transaksional, berarti hancur sudah begitu. Hancur sudah. Itu tujuannya tidak ada, dan Indonesia tetap mandek, seperti itu. Berarti, itu mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi, ya, mempengaruhi tergerusnya kepercayaan mahasiswa, ya, terhadap kegiatan-kegiatan organisasi, ya. Karena biasanya, yang aksi demonstrasi itu memang mereka-mereka yang ada di organisasi tertentu. Dia tidak mungkin demo tanpa bendera, gitu. Betul, betul. Kalaupun tidak ke bendera yang ada, mereka bentuk organisasi baru. Iya. Yang jelas dia punya bendera, lah. Entah itu bendera yang sudah ada, atau tidak ada. Atau tidak ada, dan dia buat sendiri, ya, seperti organisasi kecil-kecil. Komunitas, misalnya, dan sebagainya. Dan itu marah hari ini, gitu. Jadi, kalau kita mungkin, kita punya kegiatan untuk meneliti, kita tinggal di satu kabupaten tertentu, misalnya, kita teliti berapa organisasi kecil-kecil ini yang dijadikan sebagai organisasi taktis. Mereka untuk membuka pintu transaksional. Bisa jadi seperti itu. Tapi saya tidak berani menggeneralisasi itu, ya. Itu, betul, betul. Bisa jadi, misalnya, di wilayah lain, organisasi dengan bendera tersebut itu tidak melakukan hal yang sama. Betul, betul. Sebenarnya, kayak di Sumeneg, gitu, misalnya, saya tidak tahu mahasiswa, organisasi mahasiswa di Sumeneg seperti apa. Tetapi, misalnya, di situ, saya boleh mention nama, ya, misalnya, Kiai Dar Diri, mensupport organisasi tertentu, mahasiswa tertentu, karena memang benar-benar berjuang untuk persoalan ekologi, misalnya, seperti itu. Jadi, saya tidak berani menggeneralisasi. Artinya, ini bukan menggeneralisir, ya. Tapi, lebih kepada, misalkan, ini benar-benar terjadi dan marah, misalnya. Misalnya, benar-benar terjadi dan sangat marah, organisasi yang seperti itu, justru, apa ya, kebijakan, kebijakan yang seharusnya dikritik, selesai dengan transaksional, berarti tidak ada kebijakan-kebijakan yang bisa diperbaiki, karena kritik tadi selesai dengan transaksional. Persoalannya seperti itu sekarang. Jadi, pertanyaannya kemudian, apa yang harus kita percaya, begitu, dari gerakan-gerakan mahasiswa, misalnya. Terjadi memang secara sporadis, ya. Di sini ada, di situ ada, di situ ada. Dan semuanya, mengkerucut kepada kesimpulan yang sama, bahwa mereka hanya untuk transaksional. Saya pikir begini, mereka harus kembali ke hitah. Mereka harus kembali ke visi. Karena setiap organisasi punya visi, dan saya yakin, visi tiap organisasi itu baik. Cuma, visi itu kemudian dicemari oleh oknum. Meskipun oknum itu banyak, ternyata. Seperti yang kamu bilang tadi. Kalau kita pertanyakan, misalnya, itu gara-gara apa sih sebenarnya? Kalau kamu menilai, bang. Kok bisa, gitu? Ada organisasi yang memang tujuannya untuk membuka pintu transaksional, misalnya. Ataupun tidak membuka pintu transaksional, tetapi ketika di tengah jalan, ketemu misalkan kesepakatan, gitu. Saya malah curiga. Jangan-jangan memang naluri manusia seperti itu, gitu. Pragmatis, istilahnya pragmatis. Jangan-jangan apa yang kita sebut sebagai ideal itu memang sangat sulit dilakukan. Tetapi memang, dan tidak semua orang seperti itu. Makanya kemudian, itu banyak dikritik, ya. Misalnya, Edward Said mengkritik itu dalam bukunya. Julian Bengda dalam bukunya juga. Itu mengkritik itu. Ingin meluruskan kembali fungsi dan peran aktivis. Betul, betul. Aktivis dalam tanda, apa, dengan tanda miring intelektual, gitu ya. Jadi, misalnya, aktivis yang ideal itu yang memang harus bebas dari pragmatisme yang merugikan tadi. Oke. Tetapi, kadang-kadang juga alibi yang mereka pakai itu, tidak mungkin juga kita hidup dengan sangat ideal, gitu. Artinya, kita selalu bertemu di instansi manapun, gitu. Kita bertemu dengan hal-hal yang berbau pragmatisme. Jadi, mereka larinya kepada konsep realistis. Iya. Karena memang gini, Indonesia ini kan negara miskin. Itu kalau pakai istilahnya Orde Baru, negara berkembang, gitu. Padahal sebenarnya itu penghalusan ameliorasi, ya, dari negara miskin. Dan akhirnya memang orang pertama yang harus dipenuhi, dia memang perlu. Masalah aktualisasi dan sebagainya itu masalah urusan belakang. Tetapi, memang militansi terhadap kepentingan bersama ini memang perlu ditanamkan. Memang perlu ada orang-orang tertentu yang memang punya karakter subversif. Iya, betul. Yang tidak mengikuti arus utama. Arus utama itu meskipun tidak sesuai dengan visi organisasi, gitu. Dan orang-orang seperti ini susah di negara yang situasi ekonominya memang terpuruk. Saya tidak bisa menyalahkan. Akhirnya kita tidak bisa menyalahkan juga, gitu. Hal semacam itu. Makanya, pertanyaannya kan apakah aktivis-aktivis yang seperti itu, apakah memperjuangkan perut? Artinya, apakah memang benar-benar lapar? Karena mengingat, kalau di wilayah kita hari ini, kita kan wilayah kita diklinik oleh ladang pertanian, gitu. Artinya, kalau hanya untuk cari makan, kita tidak perlu bersuara lantang, kan, gitu. Artinya, sangat bisa kita makan dengan cara tidak membuka pintu transaksional. Dengan cara apa, misalnya. Kita bisa bekerja, misalkan secara individual, kita membuka ladang usaha bisnis, buka warung kopi, buka usaha-usaha lain, gitu. Dan usaha itu, itu mereka menilainya susah sekali, dan hasilnya sedikit. Sedangkan itu ada jalan pintas. Maksud saya, ketiba mempertaruhkan kritis, ya. Dan tidak semua mahasiswa kritis, gitu kan. Itu persoalannya. Betul. Ketika dia dipuncak jadi orang kritis, dia mengkritik pemerintah, dan selesai transaksional, kan, yang dipertaruhkan adalah kebijakan, gitu. Maka, saya katakan, kenapa tidak mereka buka warung kopi saja, gitu. Atau buka usaha lain yang sekiranya tidak berefek kepada kebijakan. Artinya kalau memang murni tujuannya untuk perut, gitu. Ya, itu tadi. Seperti yang saya bilang, butuh modal, misalnya, untuk usaha. Dan mereka tidak mau repot-repot. Akhirnya ada jalan pintas, dengan modal cocok, misalnya. Berarti ini semacam pasugihan aktivis, ya? Iya, bisa jadi. Ngepetnya dengan cara seperti itu. Jadi, ngepetnya aktivis bisa dari membuka pintu tangan. Nah, dekat PDKT dengan siapa? Jadi, mungkin itu juga bagian dari ketidaktertarikan sejumlah mahasiswa ke aktivis. Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang... Ada juga mahasiswa yang dia ikut organisasi untuk mendapatkan pengalaman aktivisme, dan lain sebagainya. Tapi setelah masuk, kok jadi politik, gitu kan? Betul, betul. Akhirnya dia tidak aktif di situ. Saya menjumpai banyak mahasiswa di sini seperti itu. Karena terlalu banyak ngomongin masalah politik dan sebagainya, akhirnya kayaknya bullshit. Akhirnya saya keluar aja deh, gitu. Atau saya nggak aktif aja deh. Tetapi memang organisasi baik, Bang. Organisasi baik. Visinya baik. Misinya untuk mencapai yang visi tadi itu baik. Cuma ya tadi ada penyelewengan-penyelewengan yang sudah jadi tradisi. Ini persoalannya. Sangat merugikan generasi berikutnya tentu, kan? Iya. Itu nanti dampaknya ke orang yang jadi pemimpin, itu bukan karena orang yang kompeten, tetapi orang yang punya orang dalam, gitu kan? Kan begitu. Betul, betul, betul. Karena memang gerakan politik ke situ, ya? Iya. Lalu, kalau jadi pertanyaan, kepada siapa kita harus sedikit filosofis, misalnya, kepada siapa kita harus menadah? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi misal kita nih, kita masyarakat awam, pemuda yang awam, gitu kan. Kalau pemuda yang awam, masyarakat yang awam menilai mereka yang melakukan aksi demonstrasi itu, yang terafiliasi kepada organisasi tertentu, mereka dianggap pahlawan kita, begitu kan, memperjuangkan itu, begitu, mengkritik itu, begitu ya. Kayak gini juga, mungkin pendidikan di kampus, di kelas itu juga penting. Bersikap kritis, itu yang tidak kita miliki. Dari tingkat sekolah sampai tingkat perguruan tinggi. Bersifat, apa bersikap kritis yang dimaksud? Misalnya, sebenarnya kan ruang kelas itu, ruang kuliah itu, diciptakan, salah satunya juga, biar mahasiswa mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini mereka yakini. Kayak gitu kan. Jadi, mahasiswa itu harusnya ya itu. Bisa bersikap kritis, tidak gampang percaya. Sifat dari sains kan, sains dalam tanda kutip ilmu pengetahuan kan, itu kan ragu. Basis dari sains ini kan ragu. Beda dengan agama, basisnya iman. Kamu tinggal percaya saja, tidak perlu mempertanyakan. Tetapi kalau ilmu pengetahuan, itu fondasinya adalah ragu. Karena dengan ragu itu, dia akan mencari. Mencari benaran. Diterapkan di sejak. Dan uang pendidikan. Iya, pendidikan dari dini mestinya. Mereka harus diberi dorongan untuk bersikap ragu tadi. Harus dipertanyakan gitu. Dosen juga kalau misalnya mengajar juga jangan gampang percaya. Nah, persoalannya, karena kita ini hidup di di bangsa yang kebudayanya itu budaya tunduk kepada yang punya otoritas misalnya. Sedangkan di ilmu pengetahuan ini sebenarnya nggak ada otoritas. Itu kan adanya di agama, kebudayaan tradisional, dan sebagainya. Nah, itu. Akhirnya kita menganggap bahwa dosen itu misalnya seperti Kiai. Yang dia punya otoritas pengetahuan yang tidak perlu dipertanyakan. Nah, sebenarnya hal-hal dasar itu yang saya pikir bisa mengetuk nurani kita. Nah, itu. Saya pikir pendidik. Ini perbedaan antara misalnya filsafat Barat dengan filsafat Timur. Kalau Barat itu kita mesti kritis misalnya. Kalau Timur, pengetahuan itu transmisinya satu arah. Gitu kan. Dari guru kepada murid. Tapi di Barat, murid bisa membantah. Dan itu yang membuat sains terus sintas. Survive. Oke. Jadi, kalau ditanyakan, kamu percaya sih nggak ke aktivis itu? Ini pertanyaan susah dan agak jebakan Batman. Sebagian saya percaya. Sebagian mungkin tidak. Saya masih percaya ada orang-orang yang memang betul-betul memperjuangkan kepentingan orang banyak itu dengan murni. Saya masih percaya. Meskipun misalnya yang saya percaya bukan dalam lingkup mahasiswa. Tetapi aktivis di luar mahasiswa. Tapi persoalannya disini aktivis di luar mahasiswa. LSM disini kan buruk. Tapi saya masih percaya ada SLM yang baik. Saya masih banyak menjumpai itu di luar. Itu. Oke. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Kita bertemu di perjumpaan berikut ini. Podcast Mahirso.